Yuhu everybody welcome back again with me Ini buat kalian yang nanya kemana ko Aldo Tuh gue pinjem openingnya sebentar Karena dia lagi ada di Amerika ya Lagi liburan meninggalkan kita disini deh guys Sebenernya bukan liburan aja guys Tapi lagi ada tugas ya Ada lah Nanti ada acara yang dia datangin Dia bakal ngasih coverage Acara-acara itu Acaranya apa nanti tunggu aja Pokoknya salah satu event besar yang diadakan di LA LA nya ini adalah Lenteng Agung Ya ya betul Oke mungkin pada Ngeliat setup kita sama ya sama live stream kemarin Karena emang kita abis live stream Langsung shooting ini guys Jadi kemungkinan kalian bakal ngeliat setting ini Untuk dua kali live stream ke depan ya Xbox nanti ya Xbox softcase itu kan harusnya Minggu berarti malam ini Malam ini ya Nih malam ini kan ini bakal release tanggal 10 10 Eh Ya benar Ya benar 10 11 Juni Itu bakal ada Xbox showcase jam 12 malam Alias perpindahan ke tanggal 11 lah Ya Kayak gitu Jadi kalo mau nonton Xbox Nyari temen atau butuh temen ngobrol Pantengin aja Youtube Thailand Itu jamnya udah enak ya Udah enak 12 malam kemarin kan jam 4 pagi Terus besok ntar Ubesok forward tuh Jam 2 Jam 2 Jam 2 pagi Oh sure Emang jam Indonesia Jadi Jadi langsung aja kita mulai The news guys Oke Yang pertama kita bahas berita yang paling terkini ya Oh ya kenalan dulu dong ya kan lupa Oh iya Dari dulu dulu ya Halo semuanya Gue Rio disini Karena aku Aldo gak ada Jadi izinkan gue menemani kalian di news kali ini Oke dan saya adalah Marr Ya no Karena lagi gimmicknya bacak laut ya Makanya ada Arr Ya no memang saya lebih banyak gimmicknya daripada ini benernya ya Udah Yuk kita pertama bahas dari yang paling terkini Summer Game Fest Summer Game Fest Iya yang baru kemarin kita livestreaming Betul Yang karena ini buat sebenernya disclaimer dulu ya kan Kemarin kalian mungkin ada yang ngerasa Apa kayak kurang atau gimana dibandingin event-event lain tuh ya Karena dari Jeff Nicklinnya juga bilang di awal Kalau memang Jangan berharap tinggi Jangan berharap tinggi Karena memang gak bakal banyak hal-hal yang bakal diumumkan yang besar itu gak ada Tapi ternyata tidak seburuk itu loh Iya betul Kalau misalkan ekspertasikan yang memang low ya Ternyata bagus-bagus juga Bagus-bagus aja Mungkin bisa lo jelasin dulu ya game-game yang lo tungguin dari kemarin Kalau dari gue pribadi sih itu Kemunculan apa Dragon Ball Sparking Zero itu bener-bener Wah gila akhirnya udah berapa tahun itu gue terakhir men tuh Di rental PS ngerusakin stick Gara-gara main Dragon Ball itu Zamannya itu buddha TNKAIJ3 itu udah berapa tahun berarti PS2 itu udah sebelum 2010 kan berarti Tiba-tiba diumumin di summer game phase wah itu Game phase 2 udah melalui tanggal rilis Tanggal rilisnya udah dikularin Kalau gak salah 11 Oktober kalau gak salah ya Cek pagi aja di newsletter juga udah Dan itu sih dari keliatan dari grafisnya sih sangat beda banget gitu ya Dari game-game yang lain Biasanya kan ya Biasanya milking doang Iya milking, cash grab, nah kalau udah gede-gede banget kemungkinan gak Ini disini gak kayak gitu ya guys Semoga dari grafisnya pake Unreal tuh udah keren banget ya Semoga jangan jadi the next jujutsu Gila sih gue ngeliat Sparkling Zero jadi kayak gitu Iya itu gak ngerti sih kenapa kayak gitu Apa mungkin dari produksinya memang waktunya mepet ya Karena itu kan dibarengin sama animenya juga kan Seperti itu Terus yang kedua ini ada yang ini dulu di LC Alan Wake ya Oh Alan Wake Ya karena ini adalah salah satu cara buat si Remedy Entertainment dapet duit tambahan Karena mereka kemarin kan belum sempet Gak untung ya Iya belum sempet untung Makanya disini mereka mau jual di LC baru dengan menawarkan yang menurut gue menarik sih Karena disini menghargikan 3 playable karakter baru Itu semua karakter dari Alan Wake Kayaknya ada yang dari luar ya dari kontrol kalau gak salah Yang 3 tuh ada yang pertama itu dari yang pelayanya yang dari Oh Dear Diner gitu Aku sebenernya belum main kita belum main game-nya Cuma kita udah baca-baca dikit karakternya siapa itu Salah topnya ada 2 Yang satunya itu Sheriff siapa gitu kan Sound or Sound-Sound gitu Nah dia itu sebenernya juga main di ini di Quantum Break Ini game Remedy juga Iya game Remedy juga yang sebelumnya juga main di Jadi hobbitnya di ini di Light of the Ring Itu ada 2 karakter yang dari gamenya langsung Sama yang terakhir yang terlalu seperti tadi Dari kontrol dari Lupa aku lupa Lupa aku lupa ya poi Pokoknya itulah dari filmin-filminnya yang gitu Terus ada 1 lagi yang tiba-tiba muncul Iya The Final Season 3 Sekarang udah menghadirkan apa Medieval Jepang ya sekarang Ya di Feodal, Feodal Jepang Feodal Jepang Itu ya pertama yang kita udah punya beberapa udah tahu Karena udah ada info di dalam kan Cuma gak nyangka Gak nyangka diumumin disitu, karena kita kan orang-orang gak bakal nge-predict bakal ada The Finals disitu kan. Terus ternyata wah gila banget dari desain kotanya itu udah bagus banget kan. Terus jatah-jatahnya, bisa jadi genji kalau gak salah. Itu yang paling koneksi, bisa jadi genji kan, bisa ngeluarin skill buat nge-deflect buletnya musuh. Itu salah satu. Ada mekanisme hook juga, gue gak tau. Hook juga, jadi put sih itu menarik, gue gak tau dia ada di medium atau di small atau di heavy gue gak tau, cuma itu bakalan ada nantinya. Oke, tapi menurut gue sih kalau hook gitu biasanya di heavy sih. Kayaknya ya. Kalau misalnya lag kenapa ditaruh, dia memang mati. Mati dong, kemungkinan besar ada di heavy. Terus masih ada lagi, sebelum yang terakhir ya. Ada itu dong, di sebelum penutupan ada MHW. Ada Monster Hunter Wilds ya, kembali merilis sebuah trailer terbaru. Awalnya aku mikir bakal sesuatu yang lebih big lah, lebih gede gitu. Tapi kata ya akhirnya cuma gitu doang buat nginfoin. Besar loh, itu ngomongin crossplay. Iya, oh iya crossplay. Iya, itu ngomongin crossplay. Akhirnya, selesai lama ya, bahkan di Rise kemana itu belum ada crossplay. Sekarang udah rilis di konsol dan juga di PC secara langsung dan bisa crossplay. Dan langsung bisa dimainin di hari pertama. Nice, itu adalah salah satu. Dulu kan biasanya gini, yang di World itu kan di PS4 dulu. Baru nanti di akhir-akhir satu tahun kemudian atau berapa bulan kemudian itu baru dirilis di PC. Rise juga gitu. Oh. Kalau Nintendo Switch doang makanya gambarnya jelek. Iya. Lalu rilis di PC baru bagus. Nah sekarang langsung semuanya, ya karena mungkin Capcom ini merasa, wah harusnya ini bisa lebih laku dari awal nih. Benar. Dijual dari awal langsung kayak gitu. Tapi kemungkinan nggak sih, karena ini pernah rilis di Nintendo Switch, Capcom itu bakalan ngerilis di Nintendo Switch 2 nantinya. Bisa jadi. Karena 2025 ya. Iya, karena mungkin disimpen dulu nih. Iya, momentum banget loh. Soalnya kan seri Monster Hunter kan pasti rilisnya antara di PS atau lebih seringnya di Nintendo. Nintendo kan. Sekarang nggak ada Nintendo sama sekali sih kayaknya. Dia nggak ngesepil apapun. Iya nggak ngesepil apapun, bisa aja kayak gitu ya. Bisa jadi, dia tiba-tiba tuh nungguin 2025 nungguin konsol ini, mungkin. Iya mungkin ya, kita juga belum tau apakah Summerfall atau bahkan Winter nggak tau juga. Tanggal rilisnya belum ketauan itu si Monster Hunter ini, jadi menarik sih kita tungguin aja itu. Betul. Oke. Terus game yang terakhir. Terakhir ya, terakhir ini adalah Lagi-Lagi. Oh. Hahaha, semangat. Oh iya. Lagi-Lagi ini ya, developer China kembali merilis, ya bukan menginfokan ya, ini sebenernya udah sering diumumkan juga. Yaitu game Souls-like lagi dari gameplay-nya. Phantom Blade Zero ya, Phantom Blade Zero. Phantom Blade, Phantom Blade doang kayak yuk. Ada Zero-nya. Oh ada Zero-nya, oke udah dicek. Phantom Blade Zero. Phantom Blade Zero ya, seperti yang bisa kalian lihat sebenernya di gameplay ini, mungkin kita bakal ngasih gambaran gameplay-nya juga di footage. Another Souls-like game dari Chinese developer. Bedanya, kalau disitu dia action-nya makin gila lagi sih yuk. Kan kalau lu lihat soal Slack kan ya udah gitu. Sekarang tuh kalau lu lihat lu kayak ada cinematic sequence-nya gitu loh. Kalau soal serangannya gitu. QTI-nya juga ya. Iya, QTI juga gitu loh. Menurutku keren sih. Jadi nggak selalu soal Slack banget tapi juga action-nya di hack and slash juga. Jadi menarik lah. Ya ini biasanya-biasa game-game China ini kan kayak gitu kan. Biasanya lebih banyak ke hack and slash-nya gitu. Cuman ini karena IP baru jadi kayak menarik aja gitu. Menurutku ini bakal kayak gimana? Apalagi dari China. Yes. Yang developernya padahal kebanyakan bikin game mobile. Iya, ini salah satu penyegaran lah. Tapi kita tunggu aja. Belum ada, lagi-lagi belum ada tanggal release. Belum ada tanggal release sama sekali. Jadi kita tunggu aja. Ya. Setidaknya ada tiga, ada empat sorry. Ada Wukong yang dapat dirilis pada bulan Agustus nanti. Terus ada juga yang ini kan Phantom Blade. Dan dua kemarin yang diumum di State of Play itu ada Ballad of Antara. Ballad of Antara. Sama Where Winsmith. Yang udah sebenernya udah diumum dari Gamescom dua tahun lalu sih. Jadi ya itu empat itu yang kalian tunggu. Apalagi kalian penggemar Soul Slack. Iya, itu tahunnya Soul Slack kayaknya. Iya. Ya, kurang lebih itu aja buat Summer Game Pass ya. Menarik. Menarik banget. Game-game Indinya kita nggak banyak yang, eh sebenernya banyak yang menarik juga. Kayak yang kemarin kabur dari penjara itu saya menarik. Terus yang Palkon itu, Palkon itu. Bizi, baji kopi itu juga menarik ya. Kalau namanya Killer Bean kalau nggak salah. Itu udah menarik lah bisa kalian cek dulu. Cuma yang paling ngerti Indi di sini ya Bah Kiki. Ya Kiki. Kiki aja lebih suka ini, dia lebih suka ini Lego. Lego, Lego Horizon. Lego Horizon. Itu pertama banget diumumin tuh Lego Horizon. Ya itu. Oh ya itu untuk. Menarik sama kan Lego yaudahlah ya. Iya. Oke kita langsung lanjut lagi ke berita kedua. Kita ada sedikit berita tentang FIFA yang akhirnya mengkonfirmasi. Bakal membuat game baru sekali lagi mengkonfirmasi. Tapi mungkin ini adalah yang lebih pasti ya. Soalnya beberapa rumor menyebutkan bahwa si Tech 2 ini udah megang lisensinya FIFA gitu ya. 2K. Oh iya. 2K. Salah-salah-salah. Take 2 sama 2K ya. 2K. 2K itu udah megang lisensi. Sebenernya itu rumurnya udah lama banget ya. Iya udah lama banget. Terus tiba-tiba FIFA itu udah ngumumin. Dan sekarang kan sih namanya Gianni Infantino itu presiden FIFA kan udah bilang juga di sebuah forum di Bangkok. FIFA Congress kalau nggak salah FIFA Congress 74 di Bangkok. Dia bilang di potongan videonya itu bahwa mereka udah ada partnernya nih. Nah kemungkinan partner terbesarnya kan yang olahraga pasti 2K salah satunya. Yang punya kemungkinan terdekat ya. Yang punya portfolio game sport 2K. Iya 2K. Dan banyak juga dia punya NBA, NHL, NFL, banyak lah ya. Cuma gue cukup penasaran nih. Apakah dengan menjual nama FIFA aja ini bakal menarik orang-orang buat main. Sedangkan lisensi-lisensi klub itu kan udah dipegang IE kan. Yes banyak banget. Gue nggak tau tuh apakah nanti 2K bisa memanfaatkan nama FIFA dan World Cup ini. Iya itu masih kita belum tau ya. Apalagi kita tau 2K kayak gimana sangat ganasnya untuk microtransaction-nya gila. Dan itu apakah bakal bersaing sama IE FC kita tunggu aja. Tapi yang pasti ini adalah kabar baik buat ini juga ya. Dan sebenernya kemarin juga ada UFL juga. UFL ya? UFL itu juga ada pegolah lagi. Jadi kan kompletornya makin bertambah ya. Nggak cuma FIFA doang. Eh toh eh FIFA. Maksudnya IE Sport FC doang. Jadi ada dua paling nggak. IE Football mungkin juga masih lanjut juga. Ya tapi itu ya itulah. Setidaknya nggak bikin IE jadi Jumawa lah ya. Ya banyak kompetitor. Seorang diri di sana. Mungkin nanti kedepannya bakal EA apa sih yang duit-duitnya yang buat beli itu. Beli kartu-kartu itu mungkin bakal lebih menurahin dikit. Biar bisa lebih saing. Battle microtransaction itu oke sama IE. Keluar-keluaran duit. Oke lah gitu aja ya apalagi ya buat FIFA. Ya kalau kita sebenarnya berdua juga nggak main FIFA juga. Karena Smash itu tuh gue main. Gue main oke aku-aku berarti salah. Kayak itulah berita yang kita bisa sampaikan buat FIFA dan UFL itu ya. Nah sekarang berita yang paling rame. Rame banget nih nggak masuk akal rame-nya ya. Jadi PS5 itu ngilangin logo 8K-nya. Ya di PS5 Slim ya guys yang terbaru. Di PS5 terbaru tuh logo 8K itu kalian udah nggak bakal lihat gitu. Nah ini sih sebenarnya nggak tau sih apakah memang masuknya itu si PS5 Slim ini nggak mampu buat ngerun 8K atau yang kita takutkan selama ini. Atau cuma gimmick marketing doang. Gue sempet searching tadi. Ternyata ada tuh satu game doang yang berhasil bisa menjalankan 8K ini. Judulnya The Tourist. Satu doang itu. Satu doang. Tapi sebenarnya ngebahas dari sisi ketersediaan ya sebenarnya itu dari kita kan nggak banyak yang punya monitor 8K juga kan. Lebih ke monitor murah tapi 8K ya. Karena mahal-mahal semua kan. Iya betul. Kebanyakan kita masih mentok di 4K. Jadi 8K ini sebenarnya bukan kebutuhan yang sangat fundamental ya buat gaming dan sebagainya juga. Karena nggak tau juga 4K aja tuh udah sangat berat sekali. Apalagi orang Indonesia mainnya mungkin kebanyakan masih di Full HD udah cukup. Aku juga sebenarnya Full HD juga cukup banget sih. Cuma karena komputer kantornya mumpuni mainnya di 4K. Nah kalau di 8K ini kira-kira butuh spek kayak gimana ya O? Gue juga binyom. Kita nggak ngerti spek sama sekali. Jadinya ya itu sebenarnya dari segi itu agak berlebihan sih ya. Mungkin dari marketingnya Sony mikir beberapa tahun kemudian bakal ini nih 8K bakal di nyuting nih. Tapi ternyata belum sampai situ juga karena mungkin karena pandemi juga kan waktu itu kan. Cuma alasan pastinya kenapa Sony ngapus kita kan belum tau. Belum tau. Pastinya ya. Dari Sony juga belum ngasih resmi. Dari Sony belum ngasih umuman resmi kenapa dia ngapus ini. Ya gitu. Kalau misalnya diim-dim aja ya ada mungkin dikasih di situ. Tapi ya kita tunggu aja apakah ada pernyataan resmi atau enggak ya itulah salah satu berita terbesar di ini ya di minggu ini ya. Tapi sebenarnya selain PS5 di Xbox itu series X juga masukin kayak gitu ya. Cuma nggak di depan gede gitu. Dia di belakang. Oh yang di deskripsi gitu ya. Ya deskripsi itu tapi dan dia pinternya nulisnya up to. Oh. Jadi kan ya itu aku nggak. Dan disini karena nggak terlalu ini Xbox banget ya. Soalnya PS lebih gede di Indonesia. PS lebih gede jadi mungkin nggak sampai ke situ juga pemilik Xbox mungkin juga nggak sebanyak PS juga. Jadi kurang. Terlalu merhatiin kali ya. Entah nantinya bakal kayak PS juga menghilangkan itu atau ya udah. Atau aman-aman aja dengan hal itu. Yaudah sih seperti itu aja ya sebenarnya buat PlayStation 5 menghilangkan logo 8K. Selanjutnya ada berita dari Yor nih. Game PS ini Concord yang kemarin baru aja di State of Play itu ngasih. Yang pertama ya. Paling pertama dia ngumumin pokoknya itu game mirip Guardian of Galaxy itu. Yes. Dari segi art style ya karakternya juga. Karakter-karakternya. Nah pertama gue ngira itu adalah game free to play. Karena game-game gitu kan sekarang lagi rame banget ya. Tiba-tiba nongol dia sekarang berbayar. Terkirain kan dulu yang kemarin awal kan pre-order apa kan. Kira mikirnya oh ini apa yang pre-order buat dapet bonus nih. Iya biar dapet bonus kayak ZZ ya konsepnya. Ternyata guys berbayar. Ya sebenarnya kayak Overwatch yang awal-awal juga berbayar kan. Makanya ya makanya kayak gitu sekarang digratisin. Mungkin nanti Concord nih kalau misalnya pemainnya nggak ada. Jadi kayak Overwatch. Sekarang udah free to play. Iya. Cuman gue nggak tau pendekatan apa. Dia kenapa berani ngeluarin gitu. Karena Overwatch aja pake konsep kayak gitu udah gagal kan. Iya. Sampai dia bikin free to play sekarang. Free to play dan tetap. Ya tetap aja sama ya. Karena ya memang udah waktunya aja sih mungkin ya itu udah lama banget. Soalnya itu hanya Overwatch 8 tahun berarti kalau di total ya. Iya. Dan itu ada tambahan lagi. Ada tambahan karena ini gamenya sama nih. Sama-sama shooter dan FS gitu. Deadlock gitu sekarang udah banyak banget footage-nya tersebar di Youtube. Kalau kalian ngecek itu, itu gara-gara orang-orang yang dapet alpha testnya nyebarin. Iya itu. NDA-nya wah gila gacau sih. Bleseknya orang-orang kadang gitu ya. Apalagi mereka kalau mungkin nggak terafliasi dengan media-media terkutup. Biasanya tuh mereka kayak gitu. Nge-share-nge-share. Tapi mungkin bisa aja ini yuk. Klik-klik ini tuh biasanya strategi marketing juga sih. Bisa jadi. Karena Valve nggak ngomong sama sekali nih. Nggak ngomong, nggak nge-ban, nggak ngapa-ngapain. Nggak nge-ban, nggak nge-ban. Dia daftarin hak cipta si Deadlock ini di tanggal 30 Mei kemarin. Belum lama lagi tuh. Sebagai informasi ya, game Deadlock ini tuh sebenarnya kayak mirip-mirip Dota tapi shooter aja kayak MOBA, TPS. TPS, itu sejenis Concord udah. Concord, iya. Dan kayak lebih gini sih, kalau dulu lo inget ini nggak ya, Smite kayak Smite. Smite, Paragon. Ya, Paragon, kira-kira-kira seperti kayak gitu lah. Tapi ini nggak tau, aku baru ngeliat gamenya singkat aja ya. Iya. Itu modelnya agak itu juga sih, mekanisme agak ribet lah, nggak cuma shooter doang. Karena kan bisa harus muter-muter juga buat nemu. Ada creep juga nanti. Iya, ada creep, ada mini-mini-mini gitu. Terus ada kayak di tengah-tengah tuh ada kayak apa namanya itu, kayak apa yang harus dihancurin gitu. Iya, objektifnya itu. Iya, banyak banget lah mekanisme yang perlu diperhatiin. Terus itu, kalau lo tertarik nggak buat nyobain? Gue karena ini dari Valve, gue tertarik. Oke. Gue menarik, gue nyobain semua game-game Valve, termasuk artefak yang gagal gitu. Apa tuh? Ada, dia pernah, Valve itu ngerilis game kartu dengan tema Dota. Wah. Gue menarik banget itu, itu hype di awal cuman ternyata microtransaction-nya gila-gilaan. Ah iya, iya sih. Udah ya akhirnya sekarang. Dota aja sebenernya microtransaction-nya nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu. Mungkin gara-gara itu juga, makanya keberatan sampai sekarang. Meskipun permainannya sekarang udah jadi gila banget Dota sekarang. Gila, udah ngacau. Krono sekarang udah slow ya, udah aneh lah. Aku udah kalau yang krono sih goblok banget pas ditembak sama sniper, pelan-pelan. Udah pas lu punya keler, mati. Langsung goblok banget ya. Menunda kematian ya. Ya itulah kegilaan Dota 2 ya. Iya. Sekarang kita masuk ke apa? Ya sekarang masuk ke film Yakuza. Film Yakuza. Ini aku nggak ngikutin sama sekali update-nya film Yakuza ini, tapi tiba-tiba dropdar tanggal rilis di Oktober. Ini salah satu informasi yang sangat mengejutkan juga sih buat para fans Yakuza. Iya, ini lu orang yang sangat-sangat tepat nih ngebahasin ini. Karena lu main Yakuza dari awal kan? Nggak, sebenernya nggak. Aku main beberapa doang di awal. Aku yang main sampai pertama tuh malah yang ini, yang turn-based. Oh dari yang polisian. Iya, yang sama Ichiban. Yang 7 sama 8. Tapi aku main, tau tadi baca-baca ceritanya dikit. Nanti tuh film ini bakal mengangkat, eh bukan film ya, series sorry. Series sepanjang 6 episode ini bakal mengangkat cerita dari Yakuza yang pertama. Kan nanti kan ceritanya tuh Kazuma Kiryu tuh nanti bakal dibagiin jadi 2 periode. Yaitu 1995 sama 2005. Nah kalau kalian misalnya main yang Yakuza pertama, itu kan ceritanya juga kayak gitu kan. Dia kayak di jebak sama temennya si Akira Nishikiyama kalau nggak salah namanya. Itu membunuh kayak bossnya gitu lah, bossnya Yakuza itu. Nah di framingnya supaya sih kena si Kiryu ini. Nah makanya kenapa waktunya dibedain 10 tahun, karena dia tuh dipenjara selama 10 tahun si Kiryu nya. Jadi bahkan ceritanya bagian itunya guys. Nah aku nggak, belum sampai cerita detilnya belum tau. Nanti kalian tunggu aja. Oh premisnya begitu? Ya premisnya kayak gitu. Cuma kalau menurut lu, gue yang tidak mengikuti series Yakuza. Yang nggak main sama sekali game Yakuza itu kalau nonton ngerti ya? Dari premis yang lu kasih tadi. Harusnya ngerti. Ngerti ya? Itu bener-bener dari awal ya. Bener awal banget itu. Ya. Dan ini ya, tapi jangan expect bakal banyak action ya guys. Karena menurutku sih ini bakal banyak dramanya juga. Karena kalau misalnya kan main di Yakuza itu kan kan. Hal-hal bodohnya bentar lalu banyak. Ya bodohnya ada. Ya kita pasti yang menunggu-nunggu tuh bakal main Yakuza adalah dia yang ngelawan bocah-bocah Tamiya gitu-gitu. Nah kok-koknya nggak gagal. Bakal mitai bakal ada. Bakal mitai mungkin. Karena oke juga setelah dia penjara keluar terjadi nyanyi itu mungkin ya. Dua goblok itu yang pasti ditunggu sama fans Yakuza sih. Ya. Teguh aja nanti release nya di Oktober dan di Prime Video ya guys. Jadi kalau misalnya kalian udah langganan buat nonton Fallout kemarin. Nah ini lanjutannya ya nonton Yakuza ini. Sama kayaknya industri game sekarang udah mulai menggunakan film sebagai marketing ya. Yes. Mulai dari Fallout kemarin yang berhasil bikin player base nya naik banyak. Yes. Dan itu berhasil untuk dua pihak sih. Kan mungkin dari film mungkin agak seret ya. Mungkin dari IP-IP menghadirkan IP baru kan susah dan biasanya flop. Nah ini mungkin amannya kita pinjam aja IP dari game. Dan dari game nya juga naik kan. Ya. Dua-duanya. Ya simbiosis lah. Motualisme-motualisme. Kemarin dulu kan juga yang cyberpunk. Cyberpunk tuh berhasil banget. S-Runner gila. S-Runner nya pecah. Nah itu lah. Terus ditambah update Phantom Liberty. Yes. Phantom Liberty masuk ke jajaran ini loh bukan GOTY ya tapi kayak masuk ke nominasi-nominasi gue. Di game award. Langsung satu juta player itu dua perpaduan yang gila. Iya makanya itu. Ya itu kemungkinan kedepannya bakal lebih banyak lagi. Ya banyak banget game yang bakal dibikin film nya. Ya kalau lo berharap apa. Gue sih Stellar Blade kali ya. Stellar Blade. If jadi film. Siapa yang merahnya? Si J-Un nih udah langsung. Si J-Un kalau bisa acting sih ya pecah sih ya. Kalau bisa acting ya. Kalau aku pribadi sih gak terlalu ini sih ya. Gak bener-bener menunggu banget. Karena sebenernya karena kan lebih banyak Jepang kan sebenernya. Oh iya karena rata-rata IP Jepang ada film ya. Iya ada film anime jadi kayak live action yaudah lah. Soalnya live action Jepang itu agak dipertanyakan. Kurek. Ada yang bagus banget ada yang yaudah gitu. Jadi kayak yaudah lah kalau aku sih gak terlalu menunggu. Gak terlalu ya. Pasti tertarik ya. Tapi sama saat ini aku belum nonton Fallout juga. Gitu lah. Oke kita berpindah berita terakhir ya. Berita terakhir. Paling gede dan di Indonesia. The biggest game. Jangan lu jangan memberatkan developernya dong. Ini kasian cu. Iya. Silahkan yuk dijelaskan apa beritanya. Di terakhir ini kita ada Project Agni. Salah satu game yang sangat-sangat menjanjikan ya. Dari Indonesia dengan tema horror. Yes. Dan bisa kalian lihat dari sosial media.net LM semua ya. Dari Instagram, dari Youtube, dari Twitter tuh semuanya. Semuanya. Rame banget. Saya bener-bener merasakan akhirnya merasakan. Oh ini ternyata pegang Instagramnya orang ini ya. Orang yang powersepannya. Iya. Itu native gak berhenti-berhenti ya. Iya native. Tentu-tentu sempat. Oh iya dikomentari. Oh iya dikomentari. Pertama kita aget juga awal yang pertama ya. Yang pertama dikomentari sama Ko Ernest. Ko Ernest. Pak Rasa terima kasih. Thank you Ko Ernest. Lampir. Dan yang kedua. Dari sangka-sangka. Mas. Dari. Mas Anies thank you. Sudah komen di Youtube. Tidak di sangka-sangka. Ternyata Pak Anies Baswedan mampir juga. Dan bilang keren dengan emoticon itu ya. Iya. Luar biasa. Terima kasih Pak Anies sudah mendukung game-game Indonesia. Semoga kedepannya ya lebih banyak lah ya game-game Indonesia lagi yang di support oleh pemerintah. Dan buat developernya ini udah mulai mendapatkan cukup tekanan ya. Iya. Karena yang menunggu banyak banget. Yang menunggu tuh udah banyak banget. Sebenernya kita senang karena gameplaynya tinggi kan. Dari mereka pasti juga senang. Tapi pasti beban juga nih. Tapi beberapa orang yang komentar juga realistis sih. Iya. Mereka ngasih 3 atau 4 tahun buat developing supaya bisa lebih baik lagi gamenya. Jadi kayak mereka bukan yang kayak, Cepet dulu, bilang aku bisa main nggak. Banyak yang sabar ternyata. Iya. Tahan dulu, tungguin gamenya sempurna baru rilis. Yes. Nah itulah. Ya. Sebenernya Project Agni ini kalau misalnya kalian belum tahu ini adalah salah satu game yang lagi dikerjain sama separuh interaktif. Separuh interaktif ya. Ini bisa dibilang developer baru dengan anggota yang sangat sedikit sekali di bawah 10. Di bawah 10 anggotanya. Ya. Semoga ya inilah dapet pendanaan dan sebagainya. Atau dapet publisher mungkin. Iya. Biar semakin inilah duitnya bisa buat macam-macam lah. Biar lebih matang. Karena kemarin ada yang dari komen-komen juga ada yang bilang VO nya kurang. Iya. Atau expressinya kurang. Nah itu karena kebanyak. Ini masih project itu sebutannya masih ya budgetnya nggak banyak lah ya. Masih tahap awal banget ini. Iya. Dan masih tahap awal banget ini masih 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan udah jadi kayak gitu. Jadi silahkan ditunggu aja guys. Karena ini pasti butuh waktu yang lama buat developingnya supaya perfect ya. Apalagi nanti gameplaynya pasti. Biar kalian nggak kecewa dengan trailernya keren banget tapi nanti gameplaynya kayak gitu doang ya. Iya. Dan buat kalian yang nungguin beritanya pantengin aja TLM karena kita adalah eksklusif yang bakal nampil. Iya. Kemarin rilis eksklusif di TLM ya. Keren banget sih. Tapi sekipun logonya sebenernya agak ganggu sih. Logonya ya mungkin kita perlu pertimbangkan buat logo. Harus diskusi lah gitu. Biar keren aja. Logo apa namanya. Logo horizontal. Watermark horizontal aja biar nggak terlalu mengganggu kalian. Iya. Biar nontonnya enak ya. Itu salah satu yang keren ya. Mungkin nanti harusnya sih kemarin udah aku share ini juga bagian gimana caranya mereka dapetin footage kayak gitu. Oh ya. Kayaknya pakai motion capture dan juga. Behind the scene-nya. Iya behind the scene-nya. Itu sebenernya udah di repost sama si Mbaknya yang dari aktrisnya si Agni ini juga sih. Ini IG-nya. Lupa namanya. Maksudnya kalian butuh game developer. Game developer butuh voice actress gitu-gitu ya. Ini bisa Mbaknya lumayan. Dia bisa kalian lihat dari Agni kemarin. Mungkin sangat menarik. Gokil. Gokil banget. Gokil banget ya. Ya. Gitu aja ya Pak. Buat news kali ini cukup panjang sebenernya. Cukup panjang. Gue juga nggak nyangka panjang. Panjang juga ternyata. Cuma ya. Paling karena news ini naiknya minggu. Jadi kalian siap-siap aja nonton Xbox live stream. Iya. Di jam 12 malam. Harusnya kita di TLM udah ngasih anunsemen juga. Ya. Game-game apa aja yang udah di-reveal. Eh bukan di-reveal. Kita siapa sih. Kok di-reveal. Di-league. Jadwal. Jadwal ya. Kenapa game yang udah di-reveal. Kemungkinan nggak Pak. Si. Gue berharap sih COD. Kayaknya pasti ya sih. COD pasti. Yang itu kemarin apa namanya itu. Black Ops 6. Itu pasti keluar di Xbox Showcase ya. Gak tau di pertama atau terakhir pasti. Nah itu. Ya Xbox sih kalau tau salah satu yang ditunggu ya. Soalnya kan mereka kuat banget di Game Pass. Cuman mari kita tunggu aja nanti ya. Kita tunggu lagi aja. Dan juga masih ada juga Ubisoft Forward. Itu tanggal 11. Malam pagi juga. Ya silahkan tunggu aja guys. Oke. Itu aja mungkin. Sekian dari gue. See you guys. Jangan lu sini dulu. Apa? Kasih IG lu lah. Biar promosi dikit lah. Oh. Udah. Kalau lu mau ngikutin kehidupan gue yang tidak penting ini nih. Iga gue. Ya. Saya juga mesti ada nanti. Tengah waris deh. Silahkan info di Instagram. Soalnya saya. Butuh pembaca. Biar nulisan saya nggak. Gitu aja. Menunggu-nunggu aja. Gitu aja sih. Oh ya merchandise Cuk. Lupa. Oh iya. Kita mau. Bukan merchandise juga. Kita mau. Promosiin nih. Iya. Apa? Kursi gaming lokal tapi kualitas internasional. Timelaster. Ini ya. Dengan harga yang terjangkau lah. Terjangkau pasti. Kalau lokal ya. Buat lokal. Ini sebutnya sebenernya udah nyaman banget sih untuk kursi gaming sih. Jadi buat kalian yang mau beli silahkan. Linknya ada di deskripsi. Di deskripsi. Dan pakai kode promo. Kode promo tuh ada diskon ya. Diskon. Berapanya 10% mungkin. 20. 20% cuy. Mantap. Lumayan lah kalau misalnya kalian mau beli kursi gaming. Dan ini ya. Dan juga kan Raisin Cash kan doang ngeluarkan ini ya. Xbox. Iya. Xbox ya. Xbox sama. E-Money juga. Ya. Nintendo kemarin juga sebenernya masih ada juga. Jadi keselakan aja kalian ke Raisin Cash tuh linknya ada di deskripsi juga. Linknya ada di deskripsi juga. Buat kalian buat kawas-kawas itu lah. Yang mau nostalgia sama konsol lawas ya. Ya. Gitu aja sih ya mungkin. Ya udah itu aja. Kira dari kita guys. Coba ketemu lagi ya. Semoga minggu depan harusnya udah sama Kualdo lagi. Karena udah balik ya. Dia udah balik ya. Dari LA. Lenteng Agung. Dipakai lagi jokesnya. Yaudah kelar liburan ya dari LA. Liburan. Kemarin emang mati dia itu. Terdampar. Karena ya ada satu masalah lah. Maksudnya kemarin live nya terganggu. Ya. Itu aja guys. Udah berapa kali ngomong kayak gitu ya. See you guys. See you guys. Thank you. Bye.